Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa, bapak ibu dan teman-teman Pembelajaran kita hari ini adalah tentang aplikasi Microsoft Paint Aplikasi Microsoft Paint biasanya sudah menjadi bawaan dari sistem operasi Microsoft Windows Aplikasi ini adalah aplikasi yang sederhana Yang berfungsi untuk mengolah gambar sederhana Dan sebagainya Untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Baik para mahasiswa, kita akan melihat aplikasi Microsoft Paint Terlebih dahulu kita akan melihat fungsinya Microsoft Paint atau lebih dikenal dengan Paint Itu berfungsi untuk mengolah gambar sederhana Selain itu bisa juga digunakan untuk menempelkan hasil tangkapan layar Atau sering disebut dengan screenshot layar Yang sudah kita pelajari sebelumnya Baik langsung saja akan kita lihat penggunaan dari aplikasi Paint Untuk contoh sederhana kita akan menempelkan hasil screenshot gambar dari layar kerja Windows Explorer Kemudian dipaste ke dalam aplikasi Paint Cara membuka aplikasi Paint Seperti ini Klik di tombol pencarian yang ada di sebelah tombol start Kemudian langsung diketik Paint Kemudian klik Paint Kemudian klik Paint yang ada dalam hasil pencarian Nah berikut adalah tampilan dari layar kerja Paint Baik selanjutnya kita akan membuka Windows Explorer Cara membuka Windows Explorer adalah dengan menekan tombol di keyboard Yaitu tombol Windows ditambah dengan R Maaf Windows ditambah dengan E Windows E ya Jadi akan terbuka halaman Windows Explorer seperti ini Ini kemudian di klik disini supaya layarnya membesar Kemudian silahkan dibuka folder dokumen Kemudian silahkan dibuka folder komputer IP out Ya disini akan terlihat isi dari folder Ya kemudian langkah selanjutnya Sebelumnya silahkan di folder ini Folder ini silahkan diganti namanya dulu Di rename Dengan cara klik kanan pada folder Kemudian rename Nah ini silahkan diganti nama Menjadi komputer IP out Kemudian strip nama dari mahasiswa Nah silahkan diketik namanya Misalnya disini namanya Agus ya Misalnya ini nama saya Ya seperti ini Kemudian enter Nah jadi nama dokumennya Nama foldernya sudah berubah menjadi Komputer IP out Agus alunya Ya baik Sekarang kita akan melakukan tes Untuk melakukan screenshot Pada layar kerja Windows Explorer Yang pertama silahkan diklik tombol print screen Setelah itu silahkan dibuka aplikasi Pint Kemudian disini silahkan klik dulu Select disini Kemudian klik kanan Paste Setelah itu diklik tombol select Kemudian kita bisa melihat disini Sudah ada Layar kerja Layar kerja Windows Explorer Yang sudah Dipaste ke dalam halaman Pint ini Kemudian selanjutnya silahkan disimpan Di dalam folder komputer IP out File Save as Dokumen Kemudian dicari Dokumen ya Kemudian dicari Komputer IP out Nah ini dia Nah disini Dikasih nama Screenshot Layar Windows Explorer Screenshot Layar Windows Explorer Ini gambar Nama file nya Gambar Screenshot Layar Windows Explorer Itu disimpan dalam Komputer Dalam folder ini Kemudian klik save Kemudian silahkan ditutup Layar Pint nya Nah disini Kita akan melihat Di dalam Folder Komputer IP out Sudah ada Dua buah file Gambar Dan latihan Masuk 0.1 Ya Para mahasiswa Demikianlah Pembelajaran kita Tentang aplikasi Pint Memang aplikasi ini Sangat sederhana Meskipun sederhana Aplikasi ini akan Sering kita gunakan Nantinya Dalam Pembelajaran Dan dalam Kehidupan Sehari-hari Nah jika ada Hal-hal yang ingin Ditanyakan Silahkan Berdiskusi Pada fitur Diskusi yang ada Pada e-learning ini Atau juga Dapat Berdiskusi Pada kolom komentar Yang ada di Bawah video ini Terima kasih Silahkan Dilanjurkan Latihannya Semoga Pembelajaran kita Hari ini Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih